Memang curhat dan minta pendapat saja Oke, curhat tentang apa? Tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung Saya mau menghidupi Oh, oke, oke Saya ketinggalan Oke Saya semangat terus begini, tehat terus Oke, maturnya Pak Noon Peripun, peripun Saya kan di rumah masyarakat ini kan kontrak kedua Yang kontrak pertama itu Saya sebagai nenek, tapi saya kan atas nama masyarakat Jadi saya tidak ganti masyarakat gitu Terus yang kontrak pertama itu Masyarakat banyak sama saya Eh, saya yang banyak, maaf Saya yang nanya sama masyarakat Men, masih mau kaya apa? Nggak, kan gitu Dia bilang, saya masih mau kamu Kamu orangnya kaya, saya suka, kan gitu Tapi yang tahun ke-3 ini Saya bingung nih Soalnya, ada pasarnya anak masyarakat di sini Sudah lebih 2 tahun di sini Saya bingung Mau nambah lagi pas hari masyarakat Capek nih, saya Itu kemanjurannya malam-malam teru gitu Selama ada pasarnya anak masyarakat ini Kalau menurut saya, gimana ya media style saya? Ya, kalau kamu masih suka Kalau kamu masih suka ya terus Kalau nggak suka ya jangan Jangan-jangan menaksakan diri, kan itu hidupmu Kalau masyarakat itu baik banget nih Nggak banyak ngomong Kalau menurut dia sopan baik gitu loh Bilang, maaf ya Nanti berkirim ini Nah, kalau sudah saya berkirim ini Dia bilang terima kasih gitu Tapi kalau mau ada pacarnya anak masyarakat ini Sudah beda gitu loh Terus masyarakat kan sampai sekarang sebelum nanya saya Dan saya kan sebelum nanya masyarakat Masih mau saya atau nggak Soalnya saya masih Saya harus pergi mana Oke, sebenarnya Sebenarnya samen nggak usah nanya dia Samen sendiri tuh maunya apa? Jadi pertumbuhan dong Kalau dia nanya sama samen Tapi samen sendiri belum mantep Itu semua kan tergantung dari samen dong Ya samen sendiri mantep nggak? Mau nggak? Giliran dia mau Dan samen nggak mau kan juga aneh Soalnya Itu saya kan lagi ya Sama-sama temen kayak gitu Tuhan-tuhan kan gitu Temen itu ada yang nyarani Katanya kamu nggak usah ngomong Tunggu dia yang ngomong Nanti apa namanya Malah sebesar kepala Kalau kamu yang ngomong kan gitu Terus saya gunungnya Bulan sebelah itu kan saya genit nih Terus kita saya juga Mati hari saya harus memperbarui Kita lagi gitu Kan cuma satu tahun gitu kan Kalau paspor saya masih panjang Harus memperbarui kan Terus Dan saya punya utang di rumah itu Selesainya September itu Insya Allah semua udah selesai Jadi saya nggak punya nang-nang apa-apa gitu Terus Kalau resmi saya harus gimana Ngomong sama macian gitu nanya dulu Iya kamu Kamu sendiri maunya apa mbak Jangan ikut macikan Kalau kamu nih sukanya renew Yaudah ngomong renew aja Jadi kita nggak usah menunggu Orang lain yang menentukan Paham nggak maksud saya Nanya bulan sebilan Kalau saya nanya sekarang-sekarang ini Terlalu jauh nggak ya Ya nggak juga sih Kamu nanyain lebih awal Kalau dia nggak suka sama kamu Ya nggak apa-apa Kalau dia suka sama kamu Kan secepatnya Iya kan kemarin itu Saya coba Tanya ke Ejen lagi Maksudnya Maksudnya Masih lama Nanti Maksudnya Kurang 3 bulan Nggak Itu saya kan dulu juga Juli Juli Terus aku Terus itu Pada loisan semua Tinggal saya Makanya kamu ngomong lebih awal Jadi kamu punya harapan Untuk majikan renew Kamu ya ngomong aja Kalau kamu nggak ada harapan Untuk renew Ya ngomong aja Jadi Jangan menunggu Kalau saya pribadi Tidak suka menunggu Karena Kan belum tahu Apa yang dia mau Betul Jangan mengharapkan orang lain Kamu mantap Yaudah Kamu ngomong renew Kalau dia menolak Yaudah Berarti kamu tahu Tapi kalau kamu tidak mau Ya ngomong aja Atau tunggu saja Semua itu tergantung dari jenengan Tapi saya Nunggu itu Saya masih mau nambah Atau nggak Sebelum Soalnya Sekarang selama ada Pembuatan ini Saya tidurnya itu Malam-malam Nunggu Dulu Ada anak-anak Sudah sepul Saya sudah Maka dari itu Kem Samen sendiri Maunya apa sayang Kalau Samen Nggak mau renew Katakan untuk tidak Jadi itu mantep Hati ini Samen Tapi kalau saya Ngomong sama Sama majikan Kalau majikan Masih mantep Ada basic itu Dimana Menurut misi Ya nggak apa-apa Kan konsekuensinya Kembali ke kamu sayang Soalnya misi ini Selalu bilang Kamu mau renew Resikonya Konsekuensinya Dua tahun Kamu akan seperti itu Kalau kamu nggak mau renew Konsekuensinya apa Kamu cari majikan baru Apakah lebih baik Dari majikanmu Kan nggak tahu juga Iya saya Saya mikirnya juga Kayak gitu Takutnya nanti Malah ada Pasir lagi Kalau Saya gitu Saya mikirnya Kalau malah Tambah serawat Tambah putih Saya Saya Tidak apa-apa Tapi Kalau serawat Saya Jadi Sekali lagi Misi ini Sekali lagi Misi ini Ngomong nih Ada apapun Kamu boleh cerita Tapi Kamu merasa nyaman Nggaknya itu Terjantung dari kamu Sayang Itu hak kamu Saya Empat tahun Saya Sementinya nyaman Sama majikan Cuman Sama satu orang Saya nggak nyaman Terlalu Cari muka Mungkin Sama majikan Apapah Sikit dipoto Dikirimin Masjikan Tapi Masjidah saya Nggak terlalu Percaya Kalau masalah Kayak gitu Ya dan Kamu bakalnya Kalau renew Kamu hidup Sama dia Dua tahun lagi Ya kamu Pikirkan Ya Iya Itu masalahnya Saya Saya Coba Misi ini Saya Bukan Tanya sama Misi ini Tanya Pada pribadimu Kalau misi ini Bilang Sudah tidak nyaman Boleh pergi Tapi kalau Kamu berat meninggalkan Ya tinggal dulu Ndek situ Ngerti Kan nggak ada jaminan juga Mbak Sebentar Kan nggak ada jaminan Yang kedepannya Lebih baik lagi Atau tidak Ya Bertahan Kalau masih bisa Bertahan Kalau masih bisa bertahan Tidak kuat Mulai Indonesia Ngerti? Saya Mungkinnya kayak gini Nih Ah nggak apa-apa lah Yang Nggak Nggak dari saya Kayak gitu Macam mungkin Yang Yang dari saya Yang dari saya Masikan Betul 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 Kalau Lebih baik Kayak gitu Ya Saya Tahan Kalau nanti Saya tanya Masih Buna Bagi-bagi Waktu Matikan Apa Lagi Santai-santai Kayak gitu Mungkin Lagi Oke Nanti Saya akan Oke Saya tunggu Updatean terbaru Nggak Oke Terima kasih Dan begitu 100% Saya selalu Menuput Miss Yuni Tidak Selalu Pokoknya Love you Matur Terima kasih Assalamualaikum 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 Oke Renew atau tidak Itu tergantung dari jenengan Bukan tanya sama Miss Yuni Kalau Miss Yuni Mengatakan Renew Tapi kamu nggak kuat Miss Yuni bilang Jangan Renew Tapi kamu Tidak mau cari yang lain Saya tidak bisa Mengambil keputusan Atas hidup Anda Karena Anda Yang bertanggung jawab Atas kehidupan Anda Itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Semua makhluk hidup bahagia Semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye bye